Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya masuk ke sesi, mari kita jingle bersama-sama, jingle-nya madrasa Madrasa Hebat Bermartabed Baik, silakan bersama-sama Madrasa Hebat Bermartabed Jadi sesi ini saya akan bagi dua Yaitu sesi pertama terkait dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebelum masa era 19 Dan nanti sesi yang kedua adalah sesi sejarah pendidikan Islam di Indonesia Setelah pasca atau era 19 Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah ini Saya akan membacakan surah dulu tentang pendidikan Jadi Ayat ini sangat bermakna sekali dalam proses pendidikan Dimana ayat ini selanjutnya dijelaskan di surat-surat berikutnya Yaitu surat Luqman ayat 13 tentang jangan menyekutukan Allah Surat berikutnya adalah di ayat 14 Tentang berbakti kepada orang tua Kemudian berbaga kepada orang tua Setiap perbuatan akan mendapatkan balasan Pendidikan sholat, amar ma'ruf, melahir mungkar dan sabab Dan selanjutnya adalah jangan sombong Ini adalah ayat yang sangat menginspirasi untuk pendidikan Dan pentingnya untuk sejarah pendidikan kita Baik adik-adik semua Mari kita mulai dengan masa kerajaan Islam Jadi proses pendidikan saat masa kerajaan Islam Jadi dimulai dari masa kepemimpinan di kerajaan Samudera Pasai Tentunya Samudera Pasai ini adalah menjadi kerajaan Islam yang pertama Terutama Bajar Raja Al-Malikus Soleh Pada tahun 1297 sampai tahun 1326 Bermasaihi Beliau menjadi peletak dasar dari pendidikan yang Pola-pola pendidikan yang kemudian dipiru pada abad berikutnya Yaitu yang pertama materi pendidikan dan pengajaran agama Bidang syariah ialah fikir Masyarakat syariah Kemudian yang kedua sistem pendidikannya secara informal Berupa Masyarakat syariah dan halakop Dan ketiga tokoh pemerintahnya Pemerintahannya merupakan sebagai tokoh agama Dan yang keempat adalah biaya pendidikan agama bersumber dari negara Kemudian inspirasi seterusnya dilakukan Inspirasi tersebut kemudian dilakukan oleh Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Maluku dan Kerajaan Islam Di beberapa daerah yang lain Kemudian masa penjajian Belanda Ini perlu kita Renungkan bersama Bahwa Presiden Soekarno kita pernah menitipkan pesan Jangan sekali-kali Meninggalkan atau melupakan sejarah Maka Sejarah pendidikan yang kelam itu adalah Menurut saya pada masa Belanda Karena masa-masa inilah terjadi sebuah Apa namanya Kesempitan dari perubahan atau dari perkembangan dari pendidikan itu Yaitu misalnya dengan peraturan Pemerintah Belanda tentang Prister Radin Yang menugaskan atau yang melakukan pengawasan terhadap pendidikan agama Islam Kemudian pada perintahnya ada kebijakan terkait dengan Ordinasi Sekolah Liar Dan terakhir adalah negara netral beragama Ini menunjukkan bahwa sangat terbatasnya kita di dalam dunia pendidikan Islam Sangat terbatas wilayah gerak kita Kemudian masa penelitian Jepang Kita perlu melihat bahwa Jepang itu Sangat terkenal dengan politik etiknya Jadi politik etik di masa Jepang sangat Sangat apa namanya Sangat menjadi kebijakan mereka Dan salah satu hal yang perlu kita berikawai adalah Zaman tersebut Mengalihkan Kementerian agama yang saat itu dipimpin oleh kaum atau orang Belanda Maka dialihkan kepada kaum muslimin Yaitu saat itu yang dipercaya adalah Yang dinamakan dengan sumobi Kemudian ada pelatihan ya tentara Pada barisan pembela tanah air ya adik-adik Masih ingat kan ya Ya saat ini inilah yang menjadi kebijakan-kebijakan yang sangat utuh Tapi meskipun saat itu banyak kebijakan-kebijakan yang baik Tapi nampaknya kaum muslim ulama Islam tidak serta merta mengikuti Karena salah satu kebijakan yang adalah Kita semua diminta untuk menyembah Ya Dewa Matahari pada setiap jam 7 Selain itu banyak ulama yang memberontak saat itu Dan akhirnya kita menuju kepada Nanti kepada jaman pemerintahan ya Oleh karena itu sesi hari ini Sesi saat ini Kita cukupi dulu Nanti kita akan melanjutkan sesi berikutnya Pertanyaan Pertanyaan